Intro Rotasi pemindah tugasan tersebut berdasarkan surat keputusan Kapolda Kepri nomor 624 X 2018 tertanggal 29 Oktober 2018 yaitu tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Mapolres Karimun Kelima perwira yang mengalami pergantian jabatan yang baru diantaranya adalah Kompol Eli Nazarudin yang menjabat sebagai Kabak Sumda Polres digantikan oleh Kompol Suhaili Kasat Intel Kompolres Karimun AKPI Made Putra Hari Suwargana digantikan oleh AKP Henry Suprianto Seusai melaksanakan upacara serah terima jabatan, Kompolres Karimun AKBP Hengki Pramudia SIK menjelaskan Bahwa pada pelaksanaan upacara sertijab para perwira dilakukan sebanyak 5 orang yang nantinya akan ditugaskan ke Polda Kepri Diharapkan kepada para perwira yang akan mengembang tugas dapat lebih baik lagi kinerjanya Mengingat tugas pokok seorang polisi adalah mengayom dan pelindung masyarakat Ada 5 pejabat Polres Karimun yang mendapatkan tugas baru yaitu Kasbak Sunda, Kompol Eli, terus kemudian dari Kasat Intel, terus kemudian Kapolsek Gundur, Kapolsek Bale, dan Kapolsek KKP Kemudian harapan saya kepada petugas atau pejabat yang baru ya segera menyesuaikan diri situasi di Polres Karimun atau Kabupaten Karimun ini Walaupun dinyatakan sudah kondusif tapi tetap kita harus bisa pertama adalah bagaimana kita mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat Sementara itu, salah satu perwira yang sebelumnya pernah menjalani tugas sebagai Kasat Narkoba Polres Karimun yang kini menjabat sebagai Kapolsek Balai Kota, AKP Sadityo Mahardika SIK menjelaskan Bahwa memang sudah tidak lagi asing baginya untuk bertugas di wilayah hukum bumi berazam Hanya melanjutkan program kerja dari perwira terdahulu untuk melanjutkannya Ya saya akan melanjutkan apa yang baik, apa yang sudah dilakukan oleh Kapolsek Lama, bisa lihat permitraan terjalan dengan baik Kemudian program kerja karena saya lama di restri mungkin saya akan melakukan peningkatan pengokokan kasus Pelaksanaan upacara serah terima jabatan Kabak Sumda, Kasat Intelkam, Kapolsek Balai, Kapolsek Kundur dan juga Kapolsek KKP di jajaran Mapolres Karimun Guna memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang mampu bekerja secara profesional pada setiap satuan kerja di Kepolisian Negara Republik Indonesia Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Molana melaporkan